Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 bendungan terbesar di dunia. Bendungan merupakan salah satu karya rekayasa teknik terbesar yang pernah dibuat manusia. Selain berfungsi untuk menahan air, bendungan juga memiliki berbagai manfaat, seperti menghasilkan listrik melalui tenaga air, mengendalikan banjir, menyediakan air untuk irigasi pertanian, hingga menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Penasaran bendungan mana saja yang masuk dalam daftar ini? Mari kita simak bersama. Di urutan pertama, ada bendungan Trigorges yang terletak di sungai Yangtze, Tiongkok. Bendungan ini merupakan yang terbesar di dunia berdasarkan kapasitas penyimpanan air dan produksi listriknya. Dibangun sejak tahun 1994 dan selesai pada tahun 2012, bendungan ini memiliki panjang sekitar 2.335 meter, tinggi 181 meter, dan luas permukaan waduknya mencapai 1.084 kilometer persegi. Salah satu pencapaian luar biasa dari bendungan ini adalah kapasitas pembangkit listriknya yang mencapai 22.500 megawatt, menjadikannya sebagai bendungan dengan produksi tenaga listrik terbesar di dunia. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir di wilayah hilir sungai Yangtze yang sering terdampak banjir musiman. Namun, proyek ini juga menuai kontroversi, karena pembangunannya menyebabkan relokasi lebih dari 1,3 juta orang, serta berdampak pada ekosistem sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ada bendungan Tarbela yang terletak di sungai Indus, Pakistan. Bendungan ini dibangun dengan tujuan utama untuk menyediakan air bagi keperluan irigasi dan tenaga listrik. Dengan luas permukaan waduk sekitar 250 km persegi dan volume penyimpanan air mencapai 13,69 miliar meter kubik, bendungan ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan volume air yang dapat ditampungnya. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1968 dan selesai pada tahun 1976. Selain sebagai sumber utama irigasi bagi pertanian di Pakistan, bendungan Tarbela juga memiliki kapasitas pembangkit listrik yang melebihi 4.800 megawatt. Namun, seperti bendungan besar lainnya, bendungan Tarbela juga menghadapi tantangan, termasuk sedimentasi yang terus bertambah di waduknya, yang dapat mengurangi kapasitas penyimpanan air dalam jangka panjang. Di posisi ketiga, kita memiliki bendungan Ataturk yang terletak di sungai Efrat, Turki. Bendungan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan besar yang dikenal sebagai Gnedo Anadolu Projesi atau GAP, yang bertujuan untuk meningkatkan pertanian dan produksi energi di wilayah Tenggara Turki. Dengan tinggi sekitar 166 meter, panjang lebih dari 1.800 meter, serta luas permukaan waduk sekitar 817 km persegi, bendungan Ataturk berfungsi untuk irigasi lebih dari 1,7 juta hektare lahan pertanian, serta pembangkit listrik tenaga air. Kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 2.400 megawatt, yang menjadikannya sebagai salah satu infrastruktur energi penting bagi Turki. Selain manfaat ekonominya, bendungan ini juga memicu berbagai perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap aliran air ke negara-negara tetangga seperti Suriah dan Irak, yang juga bergantung pada sungai Efrat untuk kebutuhan air mereka. Berikutnya, kita menuju ke Amerika Selatan, tepatnya di Venezuela, di mana terdapat bendungan guri yang dibangun di Sungai Caroni. Bendungan ini memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga listrik bagi Venezuela, dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 10.235 megawatt, menjadikannya sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Dengan panjang sekitar 7.426 meter dan tinggi 162 meter, bendungan guri juga memiliki luas permukaan waduk sekitar 4.250 kilometer persegi. Bendungan ini menjadi tulang punggung energi Venezuela, karena lebih dari 70 persen kebutuhan listrik nasional berasal dari tenaga hidroelektrik yang dihasilkan oleh bendungan ini. Namun, Venezuela juga mengalami tantangan dalam pengelolaan sumber daya listriknya, terutama akibat kurangnya perawatan dan investasi infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir, ada bendungan hofer, yang merupakan salah satu ikon teknik sipil paling terkenal di dunia. Bendungan ini terletak di perbatasan antara negara bagian Nevada dan Arizona Amerika Serikat dan membendung sungai Colorado. Dibangun pada tahun 1931 hingga 1936, bendungan ini memiliki tinggi 221 meter dan panjang 379 meter. Bendungan hofer memiliki kapasitas pembangkit listrik sekitar 2.080 megawatt dan berperan penting dalam menyediakan listrik bagi wilayah barat daya Amerika Serikat, termasuk kota-kota besar seperti Los Angeles dan Las Vegas. Selain sebagai sumber energi, bendungan ini juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan penyediaan air bagi pertanian di kawasan sekitarnya. Tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur vital, bendungan hofer juga menjadi daya tarik wisata yang sangat populer, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Arsitektur megah dan sejarahnya yang menarik menjadikan bendungan ini sebagai salah satu landmark penting di Amerika Serikat. Itulah lima bendungan terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap bendungan memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Namun semuanya menjadi bukti kemajuan teknologi dan rekayasa manusia dalam mengelola sumber daya alam secara besar-besaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.